Halo selamat datang di pertama ke-7.com channel Sudah lama gak upload video Tapi hari ini bukan otomotif dulu Tapi saya mau unboxing Rode Mic Wireless Go Selamat menikmati video Unboxing ini Jadi ini adalah Mic termahal yang pernah saya beli Dan pernah saya unboxing Namanya Rode Wireless Go Kenapa pertama ke-7 Report-report beli ini Ya karena Saya kan cuma sendiri ya Shooting sendiri Pakai tripod Terus terkadang Kalau di dealer itu susah Untuk mengambil Video atau footage Saya naik motor sambil ngomong Karena di tripod jauh Dan saya harus menjelaskan Sebelumnya saya pakai Rode Video Mikro ya Kalau gak salah Yang kecil gitu Yang umum dipakai di Kamera DSLR Maupun mirrorless Maupun micro Fortet Untuk video Nah sekarang Saya mau update ke Versi wireless nya Ini karena Kompor dari TMC blog Saya saat Bertemu beliau Di ketemu Marques ya Ketemu Marques Sama Setelah saya di komporin Untuk beli Fun beli ini loh Mikrofon bagus Dari Rode Australia Namanya Wireless Go Dan setelah saya Coba langsung Sama TMC blog Memang hasilnya bagus Dan Sukses mengompori saya Sehingga budget yang Sebenarnya saya mau beli lensa Yang sudah nabung Sejak 2017 Kalau Setelah ingat Akhirnya Malah tak buat beli ini Dan langsung habis Itu Tabungan untuk beli lensa Batal Malah beli Mikrofon untuk Keperluan shooting Seperti ini Oke Kenapa memilih ini Sebagai upgrade Yang kedua Kenapa Pakai merk ini lagi Pakai Rode lagi Karena ini bagus Made in Australia Harganya memang Lumayan mahal Sangat mahal sih Bagi saya Hampir 3 juta rupiah Untuk lebih tepatnya Bisa dicek di Marketplace Pastikan beli yang Original ya Sudah beli mahal-mahal Kok KW Itu kan nyesek Oke Mikrofon ini Sudah saya pakai Beberapa bulan Otomatis Ini sudah Enggak baru lagi Tapi kita Simak Impresi Saat Unboxing Sudah dibuka Aku belinya di Jogja Pas itu Karena mepet ya Mau tak buat shooting Sudah Langsung Tabungan Ludes Oh iya Dari depan seperti ini Kelihatan ya Samping Made in Australia Ultra Compact Wireless Built-in microphone Dan Digital Transmission 2.4 GHz Ini kayak Wi-Fi Frekuensinya Oke Dan ternyata Sekarang sudah banyak yang pakai Meskipun saya baru Unboxing sih Wiss Eh Jangan kebanyakan cerita Kita unboxing aja Buka Tarik Ini baru unboxing Bukan review Reviewnya mungkin setelah ini Kita tarik aja Seperti ini Sret Seperti ini ya Bungkusnya Made in Australia Di sini Sini Makan Made in Australia Ada gambarnya Banyak yang nguruh Oke Terus kita buka Ini yang buka Mas-masnya Di Ramemol Krek Ini sensasi Unboxingnya Seperti ini Sayangnya Ini cuma Satu mic Bukan dua Jadi hanya Untuk sendirian Sudah Ini dapat Quick start Get Terus dibuka Terus dapat Unit Route nya Route video Wireless go Route Wireless go Ini sengaja Belum saya lepas Karena ini memang Saya yang lepasnya Pas unboxing Niatnya gitu Meskipun Sudah tak pakai Empat bulanan Kalau tidak salah Empat bulanan Lima bulan Februari Berarti Maret April Mei Juni Sudah empat bulan Saya pakai Dan memuaskan Kita buka Alias Unboxing dulu Tarik Dapat apa aja sih Oke Dapat Unit Pemancar Ini unit Eh sorry Ini unit penerimanya Eh kebalik Ya ada mic nya Ini adalah unit TX Atau transmitter Atau unit pemancar Ada mic nya disini Terus Di Satunya Unit satunya Ini adalah Unit RX Atau receiver Atau penerima Setelahnya Terus Dapat apa lagi Disini Dapat 2 kabel USB Type C Ini buat ngecas Jadi sudah Keren Sudah USB Type C Dapat 2 ya 1 2 Terus kasih strap Route Fill crew Ini Route 2 Terus Dapat apa lagi Nah Dapat Pouch Untuk Membawa ini Unit-unit yang Ini 1 2 ini Dan Kita buka dulu Dapat Ini bulu-bulu Ini namanya Dead cat Atau kucing mati Dead cat Ini namanya Apa ya Wine Wine apa sih namanya Pokoknya untuk Melindungi Mic Melindungi Hasil suara Biar Tidak Tertepak Angin Misalkan Kena Angin Dia Lebih teredam 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 Angin Terus Dapat Kabel Belum Disini Ada Keterangan SC Kabel Ini Kalau TRS 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 3 Cincinnya 2 Berarti TRS Ke TRS TIP Ring Slave T RS TIP Ring Slave 3 3 Sudah Dapat Itu Untuk Unboxing Terus Yang Menarik Dari Road Fit Wireless Go Ini Ada LCD Di Bagian Pemenerima Ada LCD Yang Menunjukkan Untuk Apa Namanya Baterai Unit TX Maupun Unit RX Untuk Pembuktian Kita Hidupkan Ini Keletek Dulu Ya Mumpung Baru Baru Masih Ini Unit RX Unit TX Di Slow Mo Mantap Terus Sudah Banyak Yang Pakai Jadi Recommended Kita Hidupkan Menghidupkannya Mudah Yang Pertama Kali Jumlah Unit Pemancarnya Dulu Nanti Ada Lampu Kedip Kedip Ya Tuh Kelihatan Ya Ada Dua Lampu Disini Yaitu Lampu Pemancar Atau Lampu Piring Dan Lampu Untuk Baterai Kondisi Baterai Ini Awet Terus Kita Hidupkan Penerimanya Nanti Ada Keterangan Baterai Sudah Habis Seperti Ini Nek Kebalik Seperti Ini Sudah Hidup Sudah Konek Antara RX Dan TX Dan Suara Saya Sudah Masuk Disini Memang Pekah Banget Ini Ha 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 Kelihatan Ya Bentok Ya Ini Praktis Banget Cek Cek Sudah Untuk Unboxing Semakin Detail Adalah Pakai Bagian Pemancar Disini Ada Microphone Bisa Dipasang Deadcat Seperti Ini Nanti Hasil Ini Akan Seperti Ini Keren Nih 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 Keren Ngan Unik Terus Disini Ada Port 3,5 Millimeter Untuk Pemasangan Microphone Clip-on Misalkan Pake Smart Love Apa Itu Yang Dari Root Juga Ataupun Merk-merk lain Seperti Shure Terus Apa Audio Teknika Bebas Yang penting 3,5 Disini Colok Ini Bisa Diumpetin Pake Mic Clip-on Tapi Jujur Raja Ini Kualitas Mic Di Root Ini Udah Bagus Banget Jadi Aku Pakainya Cuma Seperti Ini Ada Dekasih Deadcat Selesai Meskipun Seorang Motovlog Ngomong Ini Pake Jenggot Oh Iya Lupa Post Posenya Ini Biasanya Untuk Wadah Ini Dua Biji Deadcat Dan Juga Kabel Trs SC Masalah Ini Sudah Aku Pake Lagi Kabel Ini Tak Simpen Jadi Tampak Bersih Seperti Ini Dan Saya Pake Kabel Mikrophone Rode Video Mikro Saya Gitu Tentu Ya Karena Garansi Resmi Ada Buku Petunjuk Kertu Manual Sebenarnya Nanti Saya Klaim Garansinya Nota Gitu Lanjut Untuk Di unit RX Atau Pemenerimanya Ini Fokus Oke Disini Ada LCD Warna Kecil Ukurannya Tapi Lumayan Informatif Dengan Tampilan Baterai Pemancar Baterai Penerima Sinyal Keluaran Ini Ada Yang Jangan Sama Mentok Dikit Aja Jangan Sama Mentok Nanti Dia Picking Atau Clip Atau Sinyalnya Cacat Terus Ada Indikator Sinyal Jadi Ini Bagus Dan Dekat Ini Jaraknya Jauh Sekali Aku Biasanya Nyo 30 Meter Tapi Ngapain Bikin Video 30 Meter Nggak Kepake Juga Bagiku Terus Ada Tombol On Off Di atas Seperti ini Tombol Aja Terus Disini Ada Tombol Untuk Piring Fokus Fokus Top Lumix Saya Seperti Ini Terus Disini Ada Tombol DB Atau Tingkat Kekerasan Yang Mau Dimasukkan Ke Input Kamera Jangan Mentok Mentok Nanti Clipping Disesuaikan Aja Sih Liatan Nggak Serah Fokus Padi Seperti Ini Liatan Paling Kecil Menengah Sedang Ada Tiga Settingan Low Medium High Saya Biasanya Pakai Low Sudah Mantap Suaranya Ya Itu Aja Unboxing Singat Mikrofon Rode Wireless Go Pertama Tujolcom Karena Beli Ini Saya Gagal Beli Lensa Untuk Lumix Saya Yang Lemot Ini AF-nya AF-nya Jika Ada Pertanyaan Mengenai Budok Ini Bisa Tentangkan Di Kolom Untar Di Bawah Seperti Biasa Video Seperti Ini Bukan Indos Bukan Aplilasi Saya Cuma Cerita Upgrade Mik Semoga Sudah Bagus Video Video Yang Tes Rate Ketemu WR155 Ketemu NMAX Yang Sudah Saya Bisa Ngomong Jauh Itu Pakai Mik Ini Mik Mahal Ini Ini Motor Trail Terkencang Di Kelas Dan Saya Tingginya 160 cm Kita Coba Trail Yang Saya Rasa Kok Ini Tidak Tinggi Banget Jauh Tidak Seperti CR Pada KL Ini Kok Kayaknya Masih Ramah Buat Kalangan Pendek Seperti Saya Terus Saya Ngomong Vario Pokoknya Sudah Aku Bisa Naik Motor Terus Sambil Ngomong Itu Aku Pakai Mik Ini Rahasianya Bukan Pakai Mik Yang Lama Bukan Pakai Yang Video Mikro Itu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Pertama Ketuju Rako Matap